Petra Olimpied 2010, pemenang masing-masing lomba diberikan penghargaan berupa medali emas untuk pemenang pertama, medali perak untuk pemenang kedua, dan medali perunggu untuk pemenang ketiga, dan disediakan juga piala bergilir untuk juara umum bagi SMA yang memiliki medali yang terbanyak. Nah, di luar daripada kegiatan Petra Olimpied 2010, ada lomba-lomba juga yang dilakukan di jurusan atau program, lomba band, dan juga lomba hip-hop dance untuk siswa SMA, demikian juga ada lomba band mahasiswa antar jurusan, serta penampilan gebelia seni budaya oleh badan eksekutif mahasiswa, serta tarian-tarian dari kawasan timur Indonesia, yaitu dari Palangkarya, Tanah Toraja, dan Ambon. Workshop tentang Branded Schooling Experience telah diikuti oleh beberapa kepala sekolah SMA di Surabaya, 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 Jawa, Malang, Jember, Kediri, Semarang, dan Makassar yang telah berlangsung sebelum acara pembukaan ini, dan pada acara pembukaan ini akan dimeriahkan oleh drum band SD Negeri Siwalankerto dan paduan suara Uka Petra yang sudah kita mengetahuinya. Pada hari Minggu, tanggal 25 April 2010, acara akan diwali dengan kebaktian dan pelaksanaan seleksi calon mahasiswa baru tahun 2010-2011, dan diakhiri dengan acara penutupan yang dimeriahkan oleh artis Petra Sihombing, dan penyerahan pemenang bagi lomba-lomba yang diadakan. Demikian serangkaian acara Petra Parade 2010, dan perlu disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang membantu, mendukung, dan mengambil peran dalam acara-acara ini selama empat hari. Dan khususnya juga kepada drum band SD Negeri Siwalankerto, ucapan terima kasih. Kepada mitra kerja, daripada para fakultas, jurusan, juga para mahasiswa yang tergabung dalam lembaga kemahasiswaan, seluruh unit akademik dan unit pendukung, beserta para dosen dengan staf administrasi, dan tidak lupa juga panitia pengarah dan pelaksana untuk kegiatan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan dan laporkan acara-acara yang terkait dengan kegiatan Petra Parade 2010. Dan perlu diketahui bahwa dengan tema ini, maka dekorasi daripada gedung-gedung ini adalah, kalau kita perhatikan untuk gedung V ini yang ada di sini, adalah sebagai mercusuan. Dan kalau Bapak Ibu sudah memperhatikan, di atas di ujung kita bisa melihat light di atas. Sorotan lampu yang keluar dari gedung V, kalau kita bisa perhatikan. Kemudian untuk gedung P yang ada di sebelah timur itu berbentuk kapal. Dan di gedung T yang di sebelah barat adalah berbentuk dermaga. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan yang terkait dengan tema pada tahun ini. Dan inilah satu experience untuk kita menjelang hari ulang tahun dari Petra pada tahun depan 2011, yang kelima puluh tahun. Oleh sebab ini satu experience yang kita akan menyambut, Petra Parade 2011. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sekali kepada Bapak John Syaranamu. Ketua Panitia. Ya, betul sekali. Dan seperti rekan-rekan semua dan rekan-rekan undangan sudah tahu, bahwa acara Petra Parade 2010 dipersiapkan sangat khusus ya Angelia. Benar sekali, sangat mantap terlihat dengan persiapan-persiapan dari kemarin sampai dengan hari ini ya Riko. Ya, dekorasi yang sangat luar biasa tentunya ya. Lalu kita lihat bahwa tadi saya sempat agak takut sedikit pada waktu berada di atas kapal ya. Ya. Karena itu benar-benar dekorasi yang sangat unik. Mungkin baru ada bahwa atrium way yang biasa orang bilang kolam jodoh, benar-benar jadi kolam ternyata ini. Benar, dan ada ikannya juga ya Riko. Iya, tapi gak lucu banget kalau kita tadi pada waktu lagi nge-MC terus tiba-tiba kita jatuh. Wah, jangan sampai ya. Ya oke, kita ada apa lagi nih? Banyak sekali acaranya, tadi sudah disebutkan juga. Apa aja kita acara nih? Tadi yang paling saya tangkap dari yang dibicarakan oleh ketua panitia kita adalah Petra Sihombing, Riko. Ya, itu dia guest star kita ya. Mungkin Angel pasti agak sedikit nge-fans mungkin atau nge-fans banget? Sebenarnya nge-fans, cuman karena Petra itu lebih muda dari saya, jadi gak mungkin dong sama Brondong gitu. Tapi kalau misalnya dia lebih tua, belum tentu juga dia mau sama aku gitu Riko. Oh, jadi kalau Angel suka sama orang, wah harus fansnya harus yang lebih tua gitu dong ya? Wah, enggak juga. Kalau saya nge-fans banget sama Petra Sihombing, karena sebenarnya musik-musiknya itu yang asik banget. Oke, kalau gitu jangan lewatkan nanti closing seremoninya hari Minggu tanggal 25 Maret. Iya, betul juga. Diingatkan juga kepada rekan-rekan Civitas Akademika dan mungkin dari ruang-ruang yang banyak ya, ada dari si Walengkerto, ada dari SDSD dan sebagainya, silahkan datang untuk menyaksikan acara penutupan Petra Parade 2010. Benar sekali. Dan tanpa berpanjang-panjang waktu lagi Riko, langsung saja kita akan mendengarkan kata sambutan dari Rektor Universitas Kristen Petra. Mari kita sambut Rektor Universitas Kristen Petra kepada Profesor Insinyur Roli Intan, Master of Art Science, Doctor of Engineering, dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang saya hormati Bapak Dr. Andus Yusuf Arbianto, selaku Dewan Penyantun Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Petra, Yang saya hormati Pembina, Pengurus, dan Pengawasan YPTK Petra bersama Ibu atau Bapak. Yang saya hormati Bapak Ibu dan Suster Kepala Sekolah yang merupakan SMA Mitra Kerjasama kami, Yang saya hormati Matsuda San yang juga merupakan konsulat perwakilan dari konsulat Jepang yang hadir pada malam hari ini juga, Pak Camat Wonocolo yang saya hormati, Perwakilan dari Kelurahan RT RW, Dan juga para hadirin yang berbahagia, Serta Sivitas Akademika yang saya cintai, Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak John, Saya kira patut kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Karena selama beberapa hari sebelum acara Petra Peret ini, Kami sangat khawatir sekali karena selalu turun hujan, Tapi puji Tuhan, Malam hari ini, Tuhan telah memberkati kami dengan cuaca yang cerah, Sehingga acara pembukaan ini dapat berlangsung dengan baik, Ini adalah suatu pertanda bahwa Tuhan sangat berkenan dengan apa yang kita lakukan pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Segala kegiatan yang berlangsung selama 4 hari dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 25, Telah dipaparkan oleh Pak John selaku ketua panitia Petra Peret tahun 2010 ini, Mungkin ada satu hal yang beberapa hal yang perlu saya sampaikan, Bahwa ini adalah suatu momen pertama yang kami lakukan di Universitas Kristen Petra, Selama bertahun-tahun kami selalu mengadakan open campus di Tunjungan Plaza, Tetapi selama bertahun-tahun itu juga kami mencoba untuk mengevaluasi, Kelihatannya kalau kami mau memberikan suatu informasi kepada calon-calon mahasiswa, Kalau kita berikan informasi hanya dengan tertulis, Dan hanya menerangkan secara verbal, Rupanya hal ini kurang terlalu mengena, Sehingga pernah saya diwawancara oleh para wartawan, Apa tujuan kita melakukan Petra Peret ini, Salah satu yang saya sampaikan sebagai suatu ilustrasi, Katakanlah kalau kita mau membeli sebuah mobil di showroom, Biasanya kita tidak cukup hanya dengan mendengar segala penjelasan tentang mobil yang akan kita beli, Apa spesifikasi daripada mobil itu, Tetapi lebih daripada itu, Barangkali kita perlu juga untuk test drive, Artinya kita harus mencoba mobil itu, Sehingga kita yakin benar-benar bahwa mobil yang kita beli, Adalah benar-benar mobil yang...